Pake nasi, terus pake sambal terasi Oke, jadi hari ini gue lagi ada di Ini daerah pinggiran Sertong ya Kisaran 10-15 menit kalau nggak macet Dari Gading Serpong Dan ini nama jalannya jalan di Club Pemda Nah, disini gue nemuin tempat makan ikan bakar yang katanya recommended banget Namanya itu ikan bakar fathya ya Nah, ini ikannya itu kayaknya fresh-fresh gitu Kita langsung aja ke belakang, kita cobain ikan bakar fathya ini Ini letaknya bener-bener di pinggir jalan gitu Jalur lintas deh kayaknya ya Pokoknya ntar info dan alamat lebih lengkap ada di kolom description Kita langsung aja ke belakang, kita tanya-tanya dan kita cobain seberapa enak ikan bakar fathya ini Tapi sebelum ke belakang, bagi kalian yang belum subscribe Wuh, terak tuh Bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe ya Isi mas Ijin video ya Ini ada ikan napan aja nih mas Ada kue, ada kakakak Saya boleh masuk gak? Iya, boleh Asik Ada kakak, ada kue Rata putih, ekor kuning Ini dibakar semua ya? Iya, ada selain dibakar rasa manis Oh ini rasa manis Kalau dibakar enakan apa nih mas? Kalau biasa sih favorit sih kue, kakakak Kue Kalau untuk yang paling enak gitu Saya mau kue deh Kue ya Ini berapa ini nih? Coba dilihat dulu ya Iya Sekilo tiga on Sekilo tiga on ya? Tiga on Dibakarnya bakar apa nih? Dibakar kuning, kumpu aja Kumpu kuning Segini berapa harganya? Segini jadi Rp124.000 Rp124.000 Oke, ini ada cumi juga ya? Ada cumi, udang Cumi, udang, saya boleh deh Cuminya dienakan ya Pak? Di saus padang ada korek umum Cuminya di goreng tepung Iya, bos Udangnya di saus padang Oke Ya Ah, ini buka dari tahun berapa? 2012 2012 Ini buka tiap hari? Tiap hari, selain ini Jumat aja paling Jumat tutup? Nggak tutup, maksudnya jam 1 Jam 1 baru buka setengah hari Tutupnya jam berapa? Tutup jam 9 9 malam? Buka jam? Buka jam 10 10 10 pagi Ini ikan baru semua ya? Fresh ya? Baru semua, kita belanja hari ya Untuk hari ini habis ya langsung kiri Hari ini habis maksudnya? Tidak lalangan Pak Wajib Ininya fresh lah ya? Tidak tiap hari Oke deh, makannya dimana makannya? Nanti ada saung Nanti pesen lainnya Oh pesen launnya? Sayurannya di dalam Oke deh Kita kan udah pesen ikan bakarnya ya Tadi gue pesen ikan, udang, sama cumi Sekarang kita ke tempat makannya Ini ala-ala saung gitu Sepertinya sih sejuk gitu ya Nih nih, kita rasa aja Ini masih sepi Gue datang jam berapa sih? Ini jam 11-an Jadi masih rada sepi Kita disitu aja kali ya Ngojok ya kita ya Oke Katanya mesen nasinya sama sayurannya sih disini Cuman ntar deh kita lihat La 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 Hey I've got you on my mind Yeah you're all that I think about You know you got me going wild And what I want is you Could you come a little closer I want you by my side And I'll try the best I can To make you feel this way Don't let me down 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 It could be you and I and I Okay jadi ini makanannya udah mateng guys Saatnya untuk makan Ini dipikir-pikir pesanan gue juga banyak ya ternyata Ini ikan aja ternyata jadi 2 porsi Karena emang dibelah 2 tuh Yang ini pakai tulang Yang ini dagingnya aja tuh tebal banget tuh Jadi 1 porsi sendiri 100 ribuan ini bisa makan 4 orang kali ya Dan ini udang saus padangnya guys Tuh Oh ini udangnya gak gitu gede-gede amat ya Terus gue pesen juga Ini cumi tepung ya Tuh cumi goreng tepungnya Gede-gede Banyak banget jadinya Udangnya juga jadinya 2 porsi Gue gak tau sih Tadi gue gak bilang ons ya Dia gak bilang sendiri aja ya Tapi kalau kalian mau request ons-ons-nanya Kalian juga bisa Ini ada kangkung juga Terus sambalnya ada sambal terasi sama sambal kecap Tuh Ini sambal kecapnya diaduk dulu Oke Nah selain ini Kalian juga disini ternyata bisa nengiat pemandangan guys Di sebelah sana ada sawah ya Jadi ini suasananya tuh desa banget gitu Oke kita langsung makan aja jadi banyak omong Gue udah lapor banget Oke kita makan yang ini aja kali ya Ini tadi gue tanya Ini dimasaknya pake bumbu kuning guys Resepnya resep ala-ala ikan bakar fatiyahnya Ini ikan kue Kalau kalian suka ikan-ikan lainnya juga tersedia Tadi gue pengen coba baronang sih ternyata Tapi baronangnya abis gitu Ini pake saus sambal Eh saus sambal Kecapnya Sambal kecapnya Sirem aja langsung ya Sambal sambal terasinya deh Taruh sini Eh tapi gue pengen cobain ini dulu ya Original Cobain Buat mamam guys Imagine Ikannya enak banget Ikannya dimasaknya nggak yang sampai kering-kering banget Lembut banget dagingnya Terus bumbunya Bumbunya tuh Wanginya rempah-rempah Sama gurih dia Sorry guys banyak laler Oke Terus sekarang kita makan pake nasinya nih guys Pake nasi Terus pake Sambal terasi Mantep Ini yang udah dipakein si sambal kecapnya Wah gila sih Tikan-ikan dipakein sambal kecap Ini rasanya jadi tasty banget Gurih Manis pedes Mantep sih Gue pengen coba cuminya sekarang Enak juga Kalian bisa liat nih Tepung cuminya Itu digorengnya crispy banget Se-crispy itu guys Kayak ala-ala Kulit-kulit fried chicken ya Tepungnya Terus sampe mengembang gitu Tekstur cuminya Segar banget Empuk Nggak yang alot Dimasaknya juga Dan rasanya tuh gurih banget Wah Mantep banget sih Nantep banget Wah ini gak usah lama-lama sih Gue baru makan dua menu-nya aja Udah berasa banget nikmatnya Mantra banget guys Coba udang saus padangnya Enak juga Sus padangnya enak loh Udangnya juga segar Masih garing-garing gitu Udangnya Sus padang tuh Kita rasanya gurih Ada sedikit rasa pedas Ada sedikit rasa manis juga Tasty lah intinya Tuh potongan bawangnya Juga gede-gede guys Sama ada bawang bombay juga Potongan bawang bombay Yang memberikan kenikmatan Lebih Dari si saus padangnya ini Kalian bisa liat Kucing udah Ada di sebelah-sebelah gue tuh Tungguin apa enak Oke Sekarang kita pake sayurnya Ini banyak elemen-elemen Yang harus di review nih Karena emang Menurut gue ini worth it banget Kita rasanya semuanya Dari ketiga menu yang udah gue coba Ini enak-enak Jadi gue pengen memberikan review Sedetail-detailnya Kangkungnya juga enak guys Masih crispy Masih garing-garing gitu Wow Mantap Udah semua sih ya Gue review ya Sambil gue nikmatin deh ya Kalian melihat video gue Menikmati Sifut ini Oke lah guys Ini makan gue Bentar lagi habis Sambil gue bisa menikmati lah ya Kita Akhirnya saja video ini Untuk kita rasa Dan kualitas sih Ini mantra banget Dan kualitasnya No play-play Gak main-main Ikannya seger Dan yang lainnya Sifut-sifutnya seger banget Karena emang tadi Si masnya bilang Belanjanya itu tiap hari Dan itu belanjanya Di pelelangan apa gitu Gak diraguin lagi Bumbunya juga enak-enak Digorengnya juga mantep banget Wah mantap sih Jadi kalau kalian yang kemarin Ini warga Serpong Ini dekat banget soalnya Paling 15 menit Kalau gak macet Ini jalur truk sih Soalnya Kalau dari BST Ya 20 setengah jam lah Ikan bakar fathia Ntar info Dan alamat lebih lengkap Titik google map Lebih lengkap Ada di kolom description Sekian dulu vlog gue Dan kalau kalian yang Udah nyobain ini Ikan bakar fathia Gara-gara vlog ini Langsung aja posting Di instagram kalian Menggunakan hashtag Virusaka Dan jangan lupa Tag instagramnya Anak.Titi Kuliner Nanti bakalan gue repost ya Dan kalau kalian yang belum subscribe Channel anak kuliner Langsung aja klik tombol subscribe Akhir kata guys Jangan lupa mamam Bye bye Mmm pre Vine to Bye bye analisis